Pemirsa kepedulian masyarakat Lampodaya Kecamatan Jaya Baru terhadap bahaya demam berdarah patut diacungi jempol. Pasalnya, minggu pagi tadi masyarakat setempat bergotong royong membersihkan lingkungan. Warga Kampul Lampodaya Kecamatan Jaya Baru Kota Mana Aceh minggu pagi tadi bergotong royong membersihkan lingkungan dimulai dari pukul 8 pagi hingga menjelang siang. Kota royong juga dipokuskan dengan membersihkan sejumlah selokan yang menjadi wabah jentik nyamuk demam berdarah. Sekdes Kampul Lampodaya Catur Wibowo mengatakan, Pembersihan sampah yang melibatkan masyarakat ini dalam rangka mencegah ancaman penyakit demam berdarah. Yang akan datang yang musim penghujan menjadi kekhawatiran warga akan serangan demam berdarah. Gampul Lampodaya termasuk salah satu desa di Kota Bandar Aceh yang rawan DBD. Untuk itu, perangkat kampus tempat telah mengagendakan kegiatan seperti ini menjadi sebagai agenda rutin setiap bulannya. Ini kita lakukan adalah kotor royong masal diusun 3 Gampul Lampodaya. Jadi, ini ajang ceraturami pertama dan kedua. Kita selama ini sudah jarang berkontor royong. Ketika hujan turun, kita kebanyakan di tempat kita tergenang air. Setelah itu juga emah-emah di tempat kita sudah terlalu banyak. Jadi, kita mengadakan kotor royong secara masal di Gampul Lampodaya. Berarti ini rutinitas setiap apa? Satu bulan sekali atau dua bulan sekali? Ini akan kita adakan itu tribulan sekali. Jadi, nampak indah Gampul Lampodaya dan nampak indah bersih. Hal ini kita akan terjadinya meminimalisir angka-angka DBD. Selama ini, Gampul Lampodaya bisa dikatakan dalam tahun ini, dalam bulan ini juga, angka DBD juga tinggi. Jadi, kita akan membersihkan-membersihkan saluran-saluran itu wajib. Yang lebih wajib lagi kita berkontor secara masal terhadap keluarga kita ini. Setelah Kampul Lampodaya, Jatuh Rui Bawa mengharap dengan adanya kotor royong seperti ini, selain untuk kebersihan, juga berguna untuk menjalin seraturahmi antar warga. Sehingga akan terciptanya kebersamaan antara aparatur, pemerintah gampung dan warga masyarakat. Selain itu, kotor royong bersama juga sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap menjaga lingkungan. Semoga melalui kegiatan ini akan terciptanya kembali budaya kebersihan dan kebersamaan antara pemerintah gampung bersama masyarakat. Tim Liputan, ACTV